Kondisi terkini ibu dan anak yang tertimpa pohon saat helikopter Jokowi mendarat di Muna. Ibu dan anak asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rizki, 35 tahun, dan Renggani, 3 tahun, dilarikan ke rumah sakit seusai tertimpa pohon saat helikopter Presiden Jokowi-Dodo, Jokowi, mendarat di sekitar lapangan alun-alun kota Raha, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kejadian itu berlangsung sekira pukul 9 lewat 8 Wita. Rizki dan Renggani tertimpa dahan pohon Trembesi yang diduga tumpang saat helikopter Jokowi mendarat. Mengutip dari tribunyusultra.com, dahan pohon yang menimpa ibu dan anak itu cukup besar. Pohon terletak di luar pagar alun-alun, tak jauh dari lokasi pendaratan helikopter yang ditumpangi Jokowi. Rizki dan Renggani telah dilarikan ke RSUD Kabupaten Muna untuk menjalani perawatan. Menurut keterangan saksi, Rizki mengalami luka pada bagian kepala, sementara anaknya mengalami luka pada pergelangan kaki. Sudah dibawa di rumah sakit, ungkap saksi bernama MAPEL, Senin. Menurut saksi, pohon berukuran besar itu tumbang ketika helikopter yang ditumpangi Jokowi akan mendarat. Diduga, pohon tumbang karena diterjang angin helikopter. Selain Rizki dan Renggani, lima warga lain juga menjadi korban pohon tumbang saat helikopter Jokowi mendarat di Muna. Dari ketujuh korban, lima di antaranya diperbolehkan pulang. Sementara Rizki dan Renggani masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suami Rizki, Erwin mengatakan istrinya mendapat lima jahitan akibat insiden tersebut. Kenadahan pohon saat Pak Jokowi datang, dia kena di kepalanya. Ujar Erwin, dikutip dari kompas.com, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pejabat, Paj, Bupati Muna, bakrun telah menjenguk ibu dan anak itu di rumah sakit. Ia memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah daerah, Pemda. Sebagai informasi, Jokowi menumpangi helikopter Super Puma berwarna dominan putih dengan gradasi merah saat berkunjung ke Muna. Ada dua helikopter lain yang mengiringi kedatangan Jokowi tersebut. Keduanya adalah helikopter karacan berwarna perpaduan hijau tua dan hijau muda. Agenda kunjungan Jokowi di Muna Sebelumnya, Jokowi memiliki sejumlah agenda kerja di Muna. Setelah mendarat, Jokowi sempat meninjau RSUD Dr. L.M. Baharudin, Raha, Muna. Selanjutnya, ia menyapa masyarakat di Pasar Laino Muna dan membagikan bantuan langsung tunai, BLT, di Kompleks Pergudangan Bulog Laende. Dari Raha, Jokowi mengunjungi Pasar Matakidi di Muna Barat. Ia meresmikan pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Helikopter Jokowi makan korban saat mendarat di Muna. Tujuh warga terluka tertimpa pohon, dibawa ke rumah sakit. Total ada tujuh warga terluka tertimpa dahan pohon tumbang saat kunjungan kerja Presiden Rijoko Widodo di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Pohon tersebut tumbang akibat kencangnya hempasan angin dari helikopter kepresidenan yang mendarat di Alun-Alun, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu terekam kamera handphone seluler milik warga. Warga lainnya yang melihat peristiwa tersebut langsung melakukan pertolongan terhadap ketujuh warga yang tertimpa pohon. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan enam orang anak langsung dilarikan ke RSUD Dr. Baharudin untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi yang diterima tribunyusultra.com, satu orang tua korban mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat seluruh korban akan melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat. Namun, kencangnya angin yang ditimbulkan dari helikopter membuat dahan pohon yang berada di lokasi tumbang dan menimpa warga. Ditindis pohon yang roboh tadi waktu lihat heli. Kepalanya ini terluka, kata Erwin, salah satu orang tua korban. Sementara itu, pelaksana tugas, PLT, Bupati Muna Bakrun, Labuta langsung mendatangi korban di rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan para korban. Ia menyebut akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Semua pemda yang biayai untuk pengobatan korban, ujarnya. Diketahui kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Muna untuk melakukan kunjungan peninjauan rumah sakit, pasar sentral Laino Raha, gudang beras bulok Laende dan pembagian bantuan langsung tunai. Ibu dan anak tertimpa dahan pohon Trembesi di sekitar lapangan alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, pada Senin 13 Mei 2024. Dahan pohon Trembesi yang jatuh menimpa ibu dan anak saat helikopter Presiden Jokowi hendak mendarat di lapangan alun-alun Kota Raha. Korban masing-masing bernama Rizki, 35 tahun, dan Renggani, 3 tahun. Rizki mengalami luka di bagian kepala, sementara anaknya luka pada bagian pergelangan kaki. Mamanya luka di kepalanya kalau anaknya di kakinya, kata saksi di lokasi kejadian MAPEL. MAPEL menjelaskan, dahan pohon Trembesi tumbang saat diterjang angin helikopter. Saat ini keduanya telah dilarikan ke RSUD Kabupaten Muna untuk menjalani perawatan medis. Seperti diketahui, Presiden Jokowi gelar kunjungan kerja di Kabupaten Muna dan Muna Barat. Sejumlah agenda kegiatan telah dijadwalkan seperti kunjungan pasar hingga pembagian BLT. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Helikopter Presiden Jokowi makan korban saat mendarat di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, 13 Mei 2024, pagi sekitar pukul 9.08 Wita. Ibu dan anak tertimpa dahan pohon Trembesi saat helikopter Presiden Jokowi mendarat di sekitar lapangan alun-alun Kota Raha. Berdasarkan pantauan tribunnewsultra.com, dahan pohon Trembesi yang tumbang tersebut berukuran cukup besar. Pohon Trembesi berada di luar pagar alun-alun, persis tak jauh dari helikopter Presiden Jokowi mendarat dan parkir. Helikopter Super Puma tersebut berwarna dominan putih dengan gradasi warna merah. Ada pula dua helikopter lainnya yang mengapit heli ditumpangi Presiden Jokowi tersebut. Helikopter tersebut berwarna motif loreng hijau tua dan hijau lebih muda. Sementara itu, korban ibu dan anak yang tertimpa dahan pohon Trembesi diduga saat helikopter mendarat dilarikan ke RSUD Kabupaten Muna untuk menjalani perawatan medis. Ibu dan anak korban dahan pohon Trembesi tersebut adalah Rizky, 35, dan Renggani, 3. Sang ibu dikabarkan mengalami luka pada bagian kepala setelah tertimpa dahan pohon Trembesi tersebut. Sementara, anaknya mengalami luka pada bagian pergelangan kaki. Sejauh ini, belum diketahui persis kondisi terkini ibu dan anak yang dalam perawatan medis tersebut. Mapel menjelaskan detik-detik insiden pohon Trembesi tersebut terjadi saat helikopter ditumpangi Presiden Jokowi akan mendarat. Dahan pohon tersebut diduga tumbang saat diterjang angin heli tersebut jelang pendaratan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.